Institut Teknologi dan Bisnis di Kombali meluncurkan program Magister Komputer dengan program studi Sistem Informasi. ITB Stikombali pun menargetkan dapat menggaet 90 mahasiswa baru untuk Angkatan Perdana Tahun Akademik 2022-2023. Dengan rekan media yang berbahagia, pertama-tama, marilah kita putuskan... Program Magister Komputer secara resmi diluncurkan Prof. Imade Bandar selaku pembina Yayasan India Dharma Santiden Pasar mengenaungi Institut Teknologi dan Bisnis ITB Stikombali. Menteri digelar di aula kampus setempat dihadiri pengurus Yayasan, dosen, serta karyawan kampus. Dalam sambutannya Prof. Imade Bandar mengungkapkan rasa syukur atas keluarnya izin okasional program Magister Komputer ini setelah pihak rektorat berjuang selama 3 tahun. Bahannya itu yang menarik dalam peluncuran pembukaan pendapatan program Magister Komputer ini diberada program kuliah lulusan S1 dan S2 bagi lulusan SLPA segerajat tahun 2022-2023. Dalam program ini, para lulusan SLPA dapat mendapatkan langsung ke program S1 dan kemudian melanjutkan ke S2 di program S2 sistem informasi ini tentu saja salah satu wujud dari peningkatan untuk pendidikan di TBS di Somba Sini. Ketika kita membuat pensera beberapa tahun, 5 tahun yang dengan Pak Rektor, selalu kita hitamkan suatu saat lagi kita memiliki peningkatan S2. Kuliahnya dimaksanakan rencana kita atau target kita adalah akhir Rp. 2 atau awal Maret 2023. Nah, berdaftarannya mulai hari ini sudah dibuka online. Online saya tidak tahu, itu juga para pencubadar berasal, menurut orang yang sudah berdaftar. Kemudian juga target kita adalah 9.000 orang di kelas perdanaan jatuh COVID-19 pertama. DTBS di KOM Bali pun menargetkan dapat menggair 90 calon mahasiswa atau sekitar 3 kelas untuk keberang pasca sarjana sistem informasi. Nantinya para mahasiswa tersebut akan menemukan 3 kegiatan SPS dan beberapa mata punya kelihatan. Dari Jan Pasar, Ingkira Arilang News, Laporan. Dari hitungan ketiga. Tiga.